Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya untuk episode PS2SE kali ini untuk adis yang saya pakai formatnya masih NTFS dan terpecah menjadi beberapa partisi jadi kita akan hapus dulu pakai tools bawaan Windows di disk manajemen ya kemudian kita delete semua volumenya atau semua partisinya lalu kita buat partisi baru satu buah partisi dengan format NTFS kemudian akan kita format lagi menjadi VAT32 kita format dulu ya setelah terformat kita keluar kita cek partisinya ini sudah VAT32 lalu kita akan buka aplikasi untuk game installernya kalau ada folder PS2SE di drive C kita hapus dulu lalu kita jalankan aplikasinya yang versi 1.3e kita pilih partisinya yang ini ya kita setup dulu lalu kita kalau perlu konfigurasi kita klik juga di bagian ini ini untuk letak gamenya ada dimana ini sebagai contoh saya letakkan disini kemudian untuk covernya kita aktifkan juga kalau teman-teman ingin gamenya nanti ada cover ya lalu kita klik apply untuk toolsnya ini nanti teman-teman cek di deskripsi ya lalu kita tambahkan gamenya disini saya akan isikan dua buah game saja sebagai contoh ya kita bisa ubah namanya ini nanti nama yang akan tampil di PS2 nanti ya ini kita continue kita tunggu proses penginstalan gamenya sampai selesai dulu terima kasih terima kasih Adakah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa kita cek dan kalau teman-teman ingin mengurangi tingkat errornya bisa cek juga untuk fragmentasi data. Ini saya coba cek ya apakah ada data yang terfragmentasi. Terima kasih. Ternyata ada. Jadi ini akan saya defrag dulu. Terima kasih. Ini sudah aman. Selanjutnya kita bisa cek untuk USB kita. Ini saya pakai harddisk eksternal. Ini saya cek dulu. Dan untuk harddisk ini kalau sudah diecek, kalau misalkan teman-teman merasakan masih ada putaran di dalam harddisknya untuk piringannya itu ditunggu dulu sampai berhenti ya. Ini saya tunggu putarannya berhenti dulu. Baru setelah berhenti kita bisa cabut kabel USB-nya. Ini supaya harddisk kita bisa istilahnya lebih awet ya. Selanjutnya kita akan tes di PS2. Kita pakai PS2 Slim lagi yang tanpa metrik jadi pakai memori MC Putfortuna. Untuk compatibility gamenya teman-teman bisa cek di Google ya. Bisa cari di forum-forum PS2 juga. Karena saya sendiri baru pertama kali untuk mencoba aplikasi ini. Jadi untuk compatibility-nya saya juga belum cek apa saja yang sudah di support untuk game-gamenya ya. Kita tunggu loading-nya. Oke dan gamenya sudah bisa terbaca ya. Dari dua buah game ini saya juga belum tahu mana yang lancar atau tidak. Ini hanya tes saja. Kita coba yang Colin McRey Rally 2 ini. Oke. Terima kasih telah menonton. Yang ini plank. Yang ini plank. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang ini. Yang ini bisa ya. Mungkin yang Colin McRey Rally 2. Jadi perlu setting lagi ya. Setting tambahan di aplikasi yang di laptop atau di PC. Cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi berperensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.